Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Ini adalah video pertama saya akan menyetir sebuah Rolls Royce Karena walaupun saya sudah menjadi reviewer mobil lebih dari 20 tahun Tapi ini akan menjadi pertama kalinya saya untuk menyetir sebuah Rolls Royce di jalan raya Entah kenapa enggak pernah dapat kesempatan buat tes drive Rolls Royce Karena satu memang tidak ada mobil tesnya Kemudian ada beberapa acara di luar negeri pada saat itu saya enggak bisa hadir Dan kali ini tiba-tiba ada seorang pemilik Rolls Royce Kulinan Seperti yang Anda lihat di sebelah saya ini WA saya bilang bahwa mobilnya enggak dipakai karena beliau tinggal di Malang Mobilnya ini ditaruh di Jakarta Mau nyobain enggak? Kalau mau nyobain ambil aja dari rumah Bawa pulang rasain seperti apa rasanya Dan ya mungkin Anda juga sudah bisa menebak siapa pemilik dari Rolls Royce Kulinan ini Ini adalah Rolls Royce Kulinan milik dari Mas Gilang Juragan 99 Dan beliau memakai mobil ini pada saat beliau melakukan aktivitas di Jakarta Dan ini adalah SUV pertama Rolls Royce yaitu Rolls Royce Kulinan Dan di video kali ini saya akan beritahukan detail-detailnya Dan apa saja yang membuat sebuah Rolls Royce itu menjadi sangat-sangat mahal Berapa harganya, bagaimana rasanya di jalan, bagaimana akselerasinya Dan penasaran enggak? Pengen tahu konsumsi bahan bakarnya berapa Inilah dia Rolls Royce Kulinan Oke pertama kali tentang harga dulu Sebenarnya tidak ada patokan harga yang pasti untuk sebuah Rolls Royce Karena sebenarnya step yang benar ketika kita membeli sebuah Rolls Royce adalah Kita datang ke Rolls Royce, kita bilang mau Rolls Royce apa, warnanya apa Speknya, every detail spek, setiap detail spek itu disebutkan ke Rolls Royce Jadi dari mulai warna mobilnya, warna interiornya, mau ada fitur-fitur apa saja Bahkan kalau Anda punya spesifik desain, saya pengen ada Hermes atau Louis Vuitton di dalamnya Atau apapun, apapun imajinasi Anda Kalau itu dimungkinkan secara teknikal, akan dilakukan oleh Rolls Royce Ya tentunya dengan konsekuensi biaya Nah, tapi Rolls Royce Kulinan yang spek milik Mas Gilang ini Harganya di antara 15-16 miliar rupiah Jadi kalau misalnya uang sebanyak itu Anda belikan SUV yang paling mewah sekarang Oke, BMW X7 misalnya yang tidak sampai 3 miliar rupiah Dia bisa dapat 6, 6 BMW X7 untuk sebuah Rolls Royce Kulinan Dan walaupun Anda bilang bahwa Rolls Royce ini satu grup dengan BMW Tapi basis dari Kulinan ini tidak sama dengan BMW X7 Ini adalah basis sendiri, mesinnya juga mesin yang khas Rolls Royce Dan dengan harga 16 miliar rupiah Artinya ini menjadi salah satu SUV termahal yang bisa Anda beli di pasaran Dan harga itu dengan mudah mencapai ke 20 miliar rupiah Kalau Anda menambahkan sejumlah opsion-opsion yang spesial lainnya Misalnya nih, ada opsion itu untuk menambah garis disini Nah, garis itu khasnya Rolls Royce dan itu dilukis oleh orang yang memang sudah berpuluh-puluh tahun Kerjanya hanya melukis dan garis tangannya dia itu begitu hebatnya Sampai tidak bisa digantikan oleh orang lain Tapi kalau Anda memilih opsion itu untuk dua garis di kiri dan di kanan Itu opsion yang kira-kira bisa menambah harga 200-300 juta rupiah lagi Hanya untuk satu garis Nah, seperti yang Anda bisa lihat Rolls Royce Kulinan ini Speknya sebenarnya standar kecuali satu Yaitu velg dan bannya Karena aslinya mobil ini velg dan bannya itu 22 inci Dinaikkan 4 step sampai 26 inci Wow, dan ini velg yang kelihatan memang disiapkan untuk Rolls Royce Karena ini logo Rolls Royce-nya juga pas di tengah velgnya Ini bannya 295 aspek rasio 30-26 R26 Ini lihat, ini masih yang settingan medium nih suspensinya Dia suspensinya menggunakan air suspension Bisa diceperkan lagi, kalau diceperkan lagi seperti ini Keren sekali Ini untuk berjalan normal dan ada satu lagi mode yang lebih tinggi Kalau misalnya kita mau off-road Walaupun siapa yang mau off-road pakai Kulinan? Kayaknya kalau off-road mendingan cari mobil lain Oke, kenapa Kulinan ini dibuat? Jadi sejak Rolls Royce itu berdiri tahun 1906 Inilah pertama kalinya mereka membuat sebuah SUV Itu pun mereka tidak mau menyebutnya sebagai sebuah SUV Mereka menyebutnya sebagai X-UV Tidak tahu X-nya itu apa mungkin extraordinary atau luxurious Tapi yang jelas inilah pertama kali Saya menganggap ini sebuah SUV Dan di 2018 pertama kali Rolls Royce itu mengeluarkan Kulinan ini Nah, pada saat mengeluarkan SUV Rolls Royce tetap menganggap SUV mereka haruslah terasa seperti Rolls Royce Dan itu bukan hal yang mudah untuk sebuah SUV Nanti kita akan lihat apakah benar klaim itu bisa terjadi Yang jelas dari bentuk bodi Ini kelihatan di bagian depannya ini terinspirasi dari Rolls Royce Phantom Generasi ke-8 Dan memang mobil ini kelasnya Kelas harganya itu berada persis langsung di bawah Rolls Royce Phantom Dan di atasnya Ghost Jadi ada bisa lihat grill yang besar sekali Jadi ini dari depan saja sudah langsung kelihatan bahwa ini adalah sebuah Rolls Royce Grill besar, lampu dari Phantom Dan logo Spirit of Ecstasy Yang dari zaman dulu sampai sekarang tetap dipertahankan Kemudian profil samping ya terlihat SUV sekali Yang agak unik di bagian belakang Biasanya kan SUV itu langsung Seperti mobil hatchback gitu ya Tapi Rolls Royce itu besar karena sedan mereka Dan entah kenapa mereka menambahkan sedikit disini Supaya ada kelihatan bagasi sedannya Jadi ini secara umum Wajah dari atau tampilan dari Rolls Royce Kulinan ini Saya tidak bisa bilang mobil ini ganteng Ini bukan SUV tercantik yang pernah saya lihat Tapi kalau ngomongin wibawa Ini adalah yang paling berwibawa Titik Walaupun dia tidak ganteng Walaupun dia tidak eksotis bentuknya Tapi di jalan mobil ini saya akan bilang I'm the boss Wibawanya begitu tinggi ini mobil Nah sekarang kita ke belakang lagi yuk Nah ini lihat nih Detail-detailnya Ini bahkan kita bisa ngaca disini Bagasinya juga surprisingly tidak terlalu besar ya Cukuplah buat Buat satu koper besar Dua koper medium Ini juga bisa dibuka Dan ini cukup kuat untuk dipakai Bahkan disininya aja nih Pakai karpet yang empuk nih bahannya Disini ada bantal Sebenarnya ini bukan standar nih Ini bantalnya Mas Gilang dan Mbak Sandy Bantal yang empuk sekali Bantalnya aja kerasa mahal nih Nah ini Untuk menambah Luas bagasi Ini bangku Tengah itu bisa dimajukan Ini Pakai Tombol ini Nah tuh Bisa dilipat Bisa dilipat rata Pakai tombol ini aja Jadi gak perlu Buang-buang tenaga lagi Nah ini kita bisa meletakkan barang yang Panjang sampai ke depan Nah kita bisa naikin lagi Ini bahkan Traynya aja Ini tray yang Ini Alcantara Kemudian materialnya juga kulit diatasnya yang solid dan kuat Semuanya terasa kokoh dan halus Kokoh tapi halus Ini lampu belakangnya juga terinspirasi dari Phantom juga Kemudian Rolls Royce Kulinan ini menggunakan pintu Nah Model seperti ini Yang ini khas dari Rolls Royce Anda bisa lihat Lightroomnya juga lega sekali Di belakang Nanti kita akan coba Dan pintu ini adalah Electric assist ya Jadi dia itu Berat sekali pintunya Tapi kalau kita mau menutup Kita tinggal tutup seperti ini Dan Tenaga elektrik yang akan melanjutkannya Dan kalau kita buka Dia pertama kali berat Karena pintu ini berat sekali Tapi setelah kita buka Tiba-tiba mendadak enteng Karena ada motor listrik yang membantu kita untuk membuka Dia tidak membuka sendiri Tapi dia membantu supaya kita lebih enteng Kemudian Khasnya Rolls Royce adalah ini Sebuah payung Sebenarnya gak sebuah ya Karena di sebelah kiri juga ada Yang disediakan di pintu Dan ini adalah Salah satu fitur yang paling tidak pernah terpakai Menurut saya Karena ketika Anda menggunakan sebuah Rolls Royce Dan kemudian ada hujan Banyak deh yang berebut untuk mayungin Anda Sampai Anda gak perlu Pakai payung ini Tapi ya Ini tetap ada di Standarnya Nah kalau kita tutup Kita tinggal seperti ini Dan ada Tenaga elektrik yang membantu menutupkan pintu Effortless sekali Jadi Rolls Royce itu memang Membuat mobilnya itu Benar-benar Effortless Orang itu harus Nyaman Orang itu harus mendapatkan experience terbaik Karena Rolls Royce di setiap mobilnya Target mereka adalah Membuat mobil Terbaik Yang pernah Ada Oke sekarang kita lihat mesinnya Mesin apa yang digunakan oleh mobil terbaik di dunia ini Setidaknya menurut klaim mereka Ini udah pasti Cup mesinnya berat sekali ya Tapi ya Karena Nafas dari sebuah Rolls Royce itu adalah Effortless Sudah pasti saya tidak perlu mengeluarkan tenaga Hahaha Wah Sigap langsung ke atas Nah Cup mesinnya panjang sekali Karena memang di balik cupnya Itu ada mesin yang sangat besar Yang mesin ini Memiliki tradisi khas sebuah Rolls Royce Rolls Royce itu selalu Dari dulu Itu mesinnya 6.750 cc Sekarang tidak ada lagi Mobil Mobil lain Atau SUV lain Atau mobil apapun di dunia Yang memakai konfigurasi 6.750 cc Biasanya 6.000 cc Atau 4.000 cc Atau sekaligus langsung 8.000 cc Ini tetap sama 6.75 liter V12 12 silinder Dan kalau dulu Rolls Royce itu Tidak pernah mau Mengeluarkan berapa Tenaga mesinnya Mereka selalu bilang Di katalog itu Sufficient Cukup Udah Pemilik Rolls Royce Tidak usah pusing Masalah horsepower Masalah torsi Yang penting Mesin ini cukup Untuk melajukan Mobil yang berat Secara effortless Tapi kalau sekarang Rolls Royce Membuka datanya Jadi Mobil ini Tenaganya itu 575 HP Kira-kira Dengan torsi 850 Nm Yang disalurkan Keempat roda Lewat transmisi Otomatis 8 speed Tapi ada Satu versi Mesin lagi Jadi Mesin yang sama Itu ada Di versi Black badge Dari Rolls Royce Black badge itu Versi yang lebih Sporty dari Rolls Royce Dan di versi Black badge Dan jadi Di versi Black badge Kulinan Itu tenaganya Menjadi 600 HP Dan torsinya 900 Nm Apakah ada Opsi mesin lain? Tidak ada Rolls Royce Hanya ingin Pemilik Kulinan ini Mendapatkan Mesin yang terbaik Tidak ada Opsi mesin Di bawahnya Hanya 6750 cc V12 Dan mesin ini Bisa melajukan Kulinan 0 sampai 100 km per jam Dalam 5,2 detik Sedangkan Untuk yang versi Black badge Bahkan Bisa 4,9 detik 0 sampai 100 km per jam Itu sangat Sangat Kencang Untuk SUV Yang beratnya Mungkin dekat Ke 3 ton ini Nah ini Yang PR ini Untuk nutup Kap mesinnya Saya tingginya 177 cm Dan ini saya Hampir Tidak nyampe Cuman Untungnya Kalau sudah nyampe Tidak terlalu berat Buat nutup Kap mesinnya Enteng gitu Pas sekali Pemegasan dari Sistem hidrolik Untuk Kap mesinnya Oke Sekarang kita langsung Ke dalam Oh Astaga Leganya Oke Sekarang saya tutup dulu Pintunya Dan nutup pintunya Tinggal pakai tombol Di sini Oke Ini Lightroom yang sangat lega Ini posisi berkendara saya Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Jadi Benar-benar Tidak ada isu lagi Sempit di dalam Memang tidak selega Phantom Atau limusin Seperti S-Class yang long Tapi ini Sangat-sangat cukup Yang menarik adalah Detailnya Lihat ini Chrome Di kaki anda Chrome hanya untuk Diinjak oleh kaki anda Saya aja gak tega Buat nginjeknya Kemudian ini Ada ventilasi AC Dan ventilasi AC-nya Ini khas Rolls-Royce ya Dia bisa dibuka Tutup dengan tuas Yang diambil dari Desain zaman dulu Dan ini beratnya Tupas sekali Jadi ada beratnya Yang bikin ini terasa mahal Bahkan untuk Menggoyangkan ventilasinya Juga ini ada Ada resistensinya Ada beratnya Yang bikin Benar-benar rasanya mahal Kemudian ada Dia 4 zone ya AC-nya Tapi dia tidak ada Angka derajat sama sekali Jadi kalau kita Memanaskan atau Mendinginkan Tinggal putar tuas yang ini Sama seperti Desain zaman dulu Tidak ada tuh Berapa 21 derajat 19 derajat Rolls-Royce tidak mau Memusingkan pelanggannya Dengan angka yang banyak Semuanya Dengan cara analog Seperti ini Ada CD player Tempat duduknya empuk Sandaran kepalanya ini Juga empuk sekali Kemudian Oke dia ada Di armrestnya aja Ada ini loh Ada chrome Yang sangat-sangat mewah Ini ada cup holders Kemudian di dalamnya Ada Raci Ini bahan-bahannya Bagus semua Nah Tapi ada satu yang Agak mengganjal Ini kursi tidak bisa Reclining Nah Agak aneh Karena biasanya SUV Yang mewah itu Bisa reclining Nah ternyata Ada option Untuk reclining Itu ada Tapi Itu option Terpisah Jadi anda harus Harus bilang Bahwa anda mau Option tersebut Dan Bisa aja Kelupaan kita Ketika Option ini Mungkin kelupaan Kalian nambah Option untuk Recliningnya ini Tapi ini tetap Kursi yang nyaman Empuk Dan lihat ini Sandarannya Sampai ke bahu Disini Jadi disini nih Disebelah kanan kiri Jadi kita bisa Bisa sambil nyandar Kayak gini ya Bener-bener Enak sekali Kemudian di pilar B Juga ada ventilasi AC lagi Kemudian Code hanger Ini gantungan Ini juga dari Chrome Kemudian ini Pegangan tangan ini Tidak ada lagi Plastik-plastik Adanya kulit tebal Yang rasanya Mewah dan metal Semua kulit dan metal Kulit dan metal Nggak ada plastik Ini ada Jadi hanya kulit Metal Panel piano black Nggak ada plastik-plastik Murah tuh Nggak ada Sama sekali Di setiap detail Dari mobil ini Satu-satunya yang murah Di mobil ini Mungkin cuma karpetnya Ini karpet Tambahan Nah ini kalau karpet aslinya Seperti di bawah ini Blue drum Nah ini karpet yang Karet biasa Kemudian Di sini ada Meja Yang buka tutupnya juga Elektrik Oke Nah ini meja ini Bisa buat Anda taruh makanan kecil Atau Atau apapun Kemudian Ini ada option lagi Yang kebetulan dipasang di mobil ini Adalah rear seat entertainment Nah rear seat entertainment ini Anda bisa Menyetel lagu Di sini Bahkan bisa Ada TV juga di sini Kalau misalnya Di saat yang benar Bisa menangkap Siaran TV Dan ini option yang sangat mahal Saya mencari tahu Berapa option TV Rear seat entertainment Seperti ini Itu kalau di Inggrisnya Kita pesen Rear seat entertainment Seperti ini Itu akan Biayanya sekitar 80-90 juta rupiah Itu di sana Kalau di sini Dengan pajak Artinya untuk menambah Rear seat entertainment Itu kita bisa Dekat ke 200 juta rupiah Hanya untuk mendapat Rear seat Entertainment Nah kemudian ini Dia Biasanya Rolls-Royce itu ada Bintang-bintang di atas Tapi itu tergantung option Nah untuk yang mobilnya Mas Gilang ini Optionnya adalah Panoramic sunroof Jadi dia ada sunroof Dia bisa dibuka juga Bisa detail Tapi dia cukup Panjang Sampai ke Belakang Ini Tombol-tombol Untuk lampunya Ini dari krom Aduh mewah sekali Dan ini Apa Semuanya tombol fisik Tidak ada yang Sentuh-sentuh Jadi Rolls-Royce itu Masih Ingin mobilnya itu Mudah untuk digunakan Dan masih ada Terasa klasiknya Sekarang kita ke depan Oh iya lupa Bukanya bukan di bagian Belakang tapi di bagian depan Tapi anda tidak perlu Ingat juga Karena kalau anda punya Rolls-Royce ini Ketika anda sampai Pasti ada yang bukain Pintu Oke sekarang kita ke depan Bismillahirrahmanirrahim Nah Anda juga kalau misalnya Mau nutup pintu Tidak ada tarikannya Buat nutup pintu Ada di bagian atas ini Tapi itu bukan cara yang benar Untuk menutup pintu sebuah kulinan Disini disediakan tombol Untuk nutup Ada kanan dan kiri Kiri buat nutup pintu kiri Kanan buat nutup pintu kanan Ah Elegan sekali Oke Nah ini posisi nyetirnya ini Agak Nah tapi kita Kita sebelum bahas Kita matiin dulu mesinnya Matiin mesin Gak ada getaran sama sekali Sekarang kita nyalain mesin Gak ada getaran sama sekali Langsung Nyala aja mesin V12 nya Dan halus banget Mesin V12 nya tuh kayak Kayak mesin jahit yang Sangat-sangat halus Oke Wow Ini mewah Sekali bagian dalemnya Tidak ada material-material Yang terasa murah disini Satu-satunya plastik Hanya disini Tapi itu pun It's oke Tapi yang lainnya Kulit metal Piano black Semua tombol fisik disini Ini Aduh Ini tombol buat volume Rasa Rasanya juga mahal sekali Tombol AC Tidak ada Tidak ada angka Suhu disini Sama Naik Turunin suhu ini Dari putaran besar analog Ini semua tombol-tombol fisik Ya disini memang Ini ya apa Disini memang Touchscreen Tapi Touchscreen nya ini Gak perlu kita Pakai Maksudnya kita bisa Semua dengan Tuas Disini Sebenarnya ini tuas I-Drive Karena ini Memang I-Drive dari BMW Tapi di bespoke Untuk Rolls Royce Jadi ini ada Siluetnya Rolls Royce Kulinan juga disini Tombol-tombolnya Basically sama dengan Semua Rolls Royce lain Rolls Royce Phantom Kecuali dua tombol Ini ada hill descent Control Dan ada tombol Offroad Walaupun Ya seperti saya bilang Siapa yang mau offroad Kulinan Kita duduknya Itu benar-benar Tinggi Dan ini Bonnetnya Atau kap mesinnya Panjang ke depan Dengan logo Spirit of Ecstasy Oh iya by the way Spirit of Ecstasy Ini bisa dinaik Turunkan Nah ini Sekarang saya mau turunin Uh Dia tenggelam ke dalam Kalau saya mau naikin Uh Dia keluar lagi Stirnya Ini kecil Jadi khasnya Rolls Royce itu Memang Genggaman stirnya Ini kecil Kemudian Masya Allah Stirnya enteng sekali Lihat ban 26 inci Ini pakai Jari kelingking aja Bisa Ini stir di Putar Tombol-tombol Di stirnya juga Ini tombol-tombol Chrome Semua yang kalau dipencet itu Uh Terasa mahal sekali Di Pencetnya Nah ini warna Semua ini sebenarnya Ini pilihan Anda Mau apapun Material dalamnya Itu pilihan Anda semua Bahkan ini jam ya Ini ada jam disini Kalau misalnya Anda suka banget Sama satu merek jam Misalnya ini sekarang Saya pakai Omologato lah Misalnya ya Saya pengen ada jam Omologato disini Atau jam Audemars PJ Atau jam Rolex Bilang ke Rolls Royce Saya mau Jam yang disini itu Jam yang saya mau Nanti Rolls Royce Akan menghubungi Pabrikan jam tersebut Dan bertanya Apakah bisa Mereka membuat Sesuai spek Yang diinginkan Rolls Royce Dengan desain Dari pabrikan jam itu Kalau bisa Ada disitu Aduh ini mewah sekali Posisi dulu juga ya Ergonomis Tapi ini di sisi yang tinggi Jadi ini bukan yang Kayak mobil sport Tapi kayak tinggi Kayak SUV Sudah Sebaiknya Susah Untuk dilukiskan Dengan kata-kata Betapa Mewah dan kerennya ini Oh tapi ini dulu Ini Kalau orang punya Rolls Royce Gouldinan Uang parkirnya Seperti ini Uang parkirnya Hmm Uang baru Dan Berseri Serinya itu Urutan Delapan Sembilan 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 Satu Sembilan Dua Ini bener-bener Uang baru Dari bank Ini buat uang parkirnya Ada sepuluh ribu Ada lima ribu Ada dua puluh ribu Sini letakkan disini Oke silahkan Anda nikmati Cinematic Interior Dari Rolls Royce Dari Rolls Royce Oke Sekarang saat yang sudah Dua puluh tahun lebih Saya tunggu Merasakan Sebuah Rolls Royce di jalan Let's go Wow Ini gak kayak naik mobil ini Ini kayak naik Karpet terbang Magic carpet Bener-bener seperti jalan di awan Ini empuk banget Alus Banget ini mobil Dan Dia juga dilengkapi dengan kamera Dan kameranya itu memantau Kondisi jalan Jadi dia tau Kapan harus ngerasin suspensi Kapan harus ngempukin Suspensi Aduh Ini luar biasa Rasanya Dan Saya pernah coba S-Class S-Class adalah mobil paling nyaman Yang pernah saya Coba Ini lebih nyaman lagi Ini lebih melayang lagi Semuanya Dan Harap diingat Rolls Royce yang saya pakai ini Yang punya mas Gilang Itu velgnya sudah diganti 26 inci Dan kita tau Semakin besar velg Semakin tipis Bahan itu semakin menambah Ketidak nyamanan Ini sih gak kerasa sama sekali Mobil ini pakai 26 inci Tapi saya yakin Kalau ini pakai Bahan standarnya Secara teori Harusnya lebih nyaman lagi Gak kebayang lagi Lebih nyaman dari ini Seperti apa Wow Ini juga dengan bonnetnya Yang panjang ke depan Dengan patung Spirit of Ecstasy Yang anggun Ini mobil tuh Dari dalam aja Itu kita Serasa Kalau mobil ini tuh Berjalan dengan Anggunnya Tanpa perlu kita Melihat dari luar Ada magic tersendiri Di Rolls Royce Yang tidak didapatkan Di mobil lainnya Bukan sekedar Mobil nyaman ini Ya nyamannya Nyaman sekali Tapi ini Ini mobil yang Tidak hanya Dilihat dari luar Tapi dari visual Dalamnya saja Kedepan Itu sudah mencerminkan Bahwa Mobil ini seakan-akan Berkata ke Anda Anda ningrat Anda Akan saya antar Dengan kualitas Terbaik Kita serasa Ningrat disini Dengan Dengan Logo seperti itu Dengan bonnet yang panjang Dengan Kesenyapan kabin Yang luar biasa Ini kacanya double Jadi Begitu kita tutup pintu itu Langsung senyap Gitu Mobilnya Dan Ini ada truk Di sebelah saya juga Tidak kedengeran Sama sekali Suaranya terdengar Hanya sayup-sayup Dan Kita itu serasa Terisolasi Dari Mobil Alphard mau nyalip Tidak ada suaranya Sama sekali Dia nyalip Teredam semuanya Dan Setir ini juga Enteng sekali Enteng Tapi tidak melayang Tidak ngerti Gimana Rolls Royce membuat ini Ini enteng sekali Tapi tidak melayang Jangan harapkan ada feedback Dari Jalan ya Jadi Setir ini Mematikan feedback Supaya kita merasa Tenang dan nyaman Ini kalau Saya kebetulan lagi pakai Jam homologa Atau kalau saya lagi pakai Apple Watch saya Saya Cek detak jantung Ini pasti lebih rendah Dari biasanya nih Karena tenang sekali Di dalam Mobil ini Handling Gak tertarik Sama sekali Saya buat Nyoba handling Karena Mobil ini Bukan buat Bermanuver Mobil ini Untuk dijalankan Secara anggun Dan rasanya Tidak akan ada Pengemudi Rolls Royce Yang mau Bermanuver Tajam ya Dengan mobil ini Karena Satu Tidak sesuai Dengan Nafas mobilnya Dan kedua Dia bisa langsung Dipecat Sama bos Di belakang Dan dia cuman Dia beruntung Kalau cuman dipecat Gak sampai Diapapain lagi Sama Bos Di belakang Yang Pasti sangat-sangat Powerful Tapi gak apa-apa Coba aja Vlognya Ih Kayak kapal Ada Ada limbungnya gitu Tetap ada gripnya Gripnya bagus Bannya 295 Tapi ada limbungnya Dan itu Sangat Sangat Dimaafkan Ketika Kita naik Closeless Itu tadi Lewat jalan Conblock Gak ada rasanya Conblock Itu rasanya Cuman kayak Gelombang-gelombang Kecil Di laut Dan kita naik Kapal pesiar Halus banget Kemudian ada Harumnya Harumnya Harum mahal Banget Harum Harum kulit-kulitnya Harum Material-material Kualitas teratasnya Enak Enak Aromanya Kemudian tenaganya Oke Kalau kita bicara Angka Tenaga 575 HP Torsi 850 Nm Tapi di Rolls Royce Itu bukan masalah Angka Makanya Rolls Royce Dari dulu itu Nyebutnya Sufficient Karena ketika Kita injak gas Mobil itu Kayak mobil listrik Tenaganya langsung ada Tapi smooth ya Delivery Tenaganya itu Dan Ini apa Seperti didorong Jin dari belakang Suara mesin itu Nyaris Tidak terdengar Bener-bener Gak ada getarannya Gak ada suaranya Tapi tenaganya itu Berlimpah Itu seperti Gelombang Tenaga yang datang Terus Menerus Terus Menerus Wow Ini Ini mesin Dan transmisi Terhalus Yang pernah saya coba Ini transmisinya 8 speed Tapi ketika kita tarik Pindah gigi Pindah gigi Pindah gigi Gak kerasa Sama sekali Tidak ada Sedikit pun Petunjuk ke kita Bahwa mobil sedang melakukan Perpindahan gigi Tidak ada RPM juga Dia hanya ada power reserve kan Jadi Kita tidak 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 tahu ini sekarang Mesin ini berputar di Putaran mesin berapa Laut polisi tidur Oh Oh Kemudian ada remnya Jadi kalau Kalau mobilnya ini Kita rem Dia remnya tuh Kebalikannya Dari rem Mobil sport Dimana rem Mobil sport itu Bener-bener Responsif Ini tuh Banyak travelnya Remnya tuh Tapi bukan berarti Tidak pakem Ini remnya sangat pakem Tapi banyak Travelnya Untuk pedal remnya Sehingga kita bisa Menentukan Secara presisi Kita mau Seberapa keras Kita ngeram Dan itu juga Memungkinkan ketika Mobil itu berhenti Itu tidak Ngek gitu Berhentinya Jadi kita bisa Injek agak dalam Nanti begitu deket Berhenti kita Lepas Jadi bener-bener Mobil itu berhentinya Smooth Dan berhenti Secara smooth Itu Sangat penting Untuk menyenangkan Boss di belakang Mobil ini dibuat Semuanya untuk Ketenangan Peace of mind Yang pemilik mobil ini Sudah banyak Urusannya di luar Penat dengan Urusan bisnis Miliaran Atau triliunan Mereka Mereka butuh Ketenangan di mobil ini Dan Kebanyakan pemilik Rolls Royce itu kan Duduk di belakang Jadi memang yang Agak repot itu Drivernya Ini saya sih ngerasa ya Mungkin karena Saya bukan Target market Dari Rolls Royce Gitu ya Ini mobil masih Terlalu mahal Untuk saya Jadi Ada perasaan Deg-degan Ketika membawa Mobil ini Ada Ada perasaan Ada khawatirnya Gitu ya Khawatir nabrak Khawatir nyerempet Tapi sebenarnya Kekhawatiran itu Bukan Bukan hanya Takut Mobilnya rusak Dan biaya perbaikannya Karena saya yakin Mobil seperti ini Pasti asuransi Tapi lebih kayak Takut merusakkan Karya seni Ini Seperti kita Mengendarai Sebuah karya seni Yang Memang itu betul Karena Dibandingkan Kebanyakan Mobil Merk lainnya Rolls Royce ini Yang masih Sangat ekstensif Penggunaan Tenaga manusianya Untuk membuat Mobil ini Handbuilt Jadi Rasanya itu Khawatir gitu Kalau merusakkan Karya seni Seperti ini Bukan masalah Harganya aja Tapi Menghargai Passion Dari pekerja-pekerja Di Rolls Royce Membuat mobil Seperti ini Dan Selain Ada kekhawatiran Bagi driver Juga ada sedikit Kerepotan Yaitu dimensinya Dimensi mobil ini Lebar Panjang Dan itu Membuat Ketika kita Mau berputar balik Itu Sangat Sangat Menyulitkan Lewat gang sempit Sangat Menyulitkan Muter balik itu Berkali-kali Saya putaran balik Yang normal aja Itu saya harus Mundur lagi Maju lagi Karena radius putarnya Itu Sangat besar Nah satu Pertanyaan Bagi banyak dari anda Adalah pasti Berapa konsumsi Bahan bakarnya Saya juga Penasaran gitu Makanya pertama kali Saya minjem mobil ini Saya langsung Reset Dan kebanyakan Pemakaian di dalam kota Itu konsumsi BBMnya 3,6 Kilometer Per liter 3,6 Oke kalau misalnya Menurut standar 22 km per jam Itu lebih baik sedikit 3,9 Kilometer per liter Itu artinya Dengan bahan bakar Octane 98 Yang memang harus Dipakaikan di mobil ini Artinya Per kilometer Kira-kira Kita harus mengeluarkan Uang itu Hampir 5 ribu rupiah Per kilometer 5 ribu rupiah Bayangkan Kalau kita mau jalan 100 kilometer aja Pakein di mobil Kita mesti nyiapin Biaya bensinya 500 ribu rupiah Ya tapi itu pikiran kita Pikiran yang Uangnya belum sebanyak itu Tapi bagi pemilik Rolls Royce Gak akan ada masalah Yang penting Mobilnya Bisa berjalan Dalam jarak yang jauh Dan ini mobil Tanky-nya besar sekali Ini minimal 100 liter Atau bahkan Lebih Jadi Ada bisa Dari kosong ke penuh itu 1,5 sampai 2 juta rupiah Untuk mengisi bahan bakar Dan konsumsi bahan bakar Segitu ya wajar Karena ini mesin Besar sekali 6.750 cc Turbonya 2 Bobot mobilnya besar Jadi ya wajar Konsumsi bahan bakar Sangat-sangat Boros Tapi ya itu gak masalah Mobil ini aja Harganya sudah Sangat-sangat Mahal Apakah mobil ini Punya kekurangan Pasti Mobil Mau seberapapun Mahalnya Tapi tetap ada celah Untuk Ada yang Ya mungkin sedikit aneh Gak banyak Gak gampang Mencari kelemahan Mobil ini Oke kalau anda Maniak Anda bilang Handlingnya Gak cekatan Iya Handlingnya Tidak cekatan Karena mobil ini Memang tidak untuk Handling Jadi Saya tidak menganggap itu Sebagai sebuah Kekurangan yang Signifikan Tapi ada satu Ada satu Saya yang Dari pertama kali Mobil ini Merasa aneh Itu adalah Posisi Jamnya Jadi mobil ini Punya Posisi jam Terlalu ke kiri Sedangkan jam itu Bisa diletakkan di tengah Ini tidak ada jam di tengah Tapi jamnya di kiri Dan itu bikin Kita gak bisa Melihat secara clear Kalau dari sisi pengemudi Melihat Jamnya itu Kayaknya itu aja Apalagi Lainnya Gak gampang Buat cari Kekurangan Mobil ini Kecuali kita Benar-benar Mencari-cari Handlingnya Susah Masuk ke Parkiran Iya Susah masuk ke parkiran Tapi anda sudah tahu Kalau anda pakai Rolls Royce Anda gak perlu parkir Anda turun di lobby Yang parkir ya Driver anda Jadi Mobil ini over semuanya Dimensinya over Harganya over Kerepotan saat bawahnya juga Over gitu ya Tapi Ya itu Harga yang harus dibayar Untuk Sebuah kenyamanan Yang luar biasa Dan Ada satu yang Saya rasakan Selama 4 hari Menggunakan mobil ini Perlakuan orang Perlakuan orang Sangat-sangat berbeda Bukan orang yang kenal ya Kalau orang yang kenal saya Ya dia tahu Ah minjem kan Iya ya Gak masalah Tapi Perlakuan ketika kita Ke satu tempat Atau ke mall gitu ya Gak pernah sekalipun Saya ke tempat umum Ke mall Disuruh parkir biasa Itu tidak pernah Sama sekali Selalu ada Pihak dari mall Atau security Yang langsung menyediakan Tempat parkir VIP Untuk mobil ini Ya tentunya kita harus Royal Mengeluarkan tips Kalau gak mau dibilang Pemilik Rolls Royce Berit Tapi Tidak ada ceritanya Mobil ini Tidak dilayani Dengan baik Dan Sebagaimanapun Penuhnya tempat Entah bagaimana Bisa aja ketemu Parkir yang VIP Untuk mobil ini Yang seakan-akan Seluruh tempat itu Memang sudah menyediakan Tempat yang Sewaktu-waktu Ada pemilik Rolls Royce Yang dateng Udah disiapin Dan Beda sekali Kelihatan mereka Bukan Bukan pemilik Rolls Royce Gila hormat ya Tapi Seakan-akan Seperti ada Respek yang Sangat luar biasa Dari orang-orang Di Sekitar Itu yang Saya pikir Dengan Mercedes Benz Dengan BMW Dengan Lexus Itu sudah didapatkan Ya Tapi dengan Rolls Royce Itu level yang Berbeda lagi Yang Anda dapatkan Kemudian Ada satu Cerita yang Menarik lagi Kita tahu kan Banyaklah Entah pejabat Beneran Atau pejabat Boongan Pakai tetot Tetot Wiyu-wiyu Minta jalan Walaupun sebenarnya Pengawalan adalah hak Setiap organ negara Tapi pengawalan itu Bukan berarti Meminta prioritas Tapi anyway Mereka meminta prioritas Saya lihat dari belakang Ada tetot Tetot Wiyu-wiyu Gitu kan Saya tetap di jalur saya Tahu apa yang terjadi? Ketika mereka mendekati mobil Rolls Royce ini Mereka tidak Menyuruh saya minggir Mereka menyuruh Lajur yang lain Untuk minggir Padahal di belakang-belakang Itu lajur saya Yang disuruh minggir Tiba-tiba Tiba-tiba dekat ke mobil ini Mereka berpindah jalur Yang lain Yang disuruh minggir Seakan-akan mereka Tidak berani Atau Ada sungkannya Untuk nyuruh Sebuah Rolls Royce itu Minggir Itu pengalaman yang Menarik Ya Rolls Royce memang beda kelas ya Jadi Kalau kita ngomong Merek premium Ada Mercedes-Benz BMW Lexus Ada Jaguar Kemudian ada Merek ultra premium Yang lebih Super premium Itu seperti Bentley Range Rover Lalu di atas mereka semua itu Ada yang namanya Rolls Royce Tidak Tersentuh Dan Rolls Royce ini mungkin Satu-satunya pabrikan mobil yang Mereka Buat mobil itu Dengan passion saja Mungkin mereka Nggak mikirin lagi Mau harga jual mobilnya berapa Karena aiming mereka Dalam menyediakan Mobil yang terbaik Untuk Pelanggannya Bukan mobil yang Terkompromi biaya Wah nanti kalau kayak gini Biayanya lebih mahal Nggak Kalau memang terbaik Pasang Berapapun Biayanya Dan Makanya Rolls Royce itu Sering dianggap sebagai reward Bagi Seseorang yang sudah sangat sukses Dimana uang tidak menjadi masalah Dan mereka ingin merasakan Sebuah mobil terbaik yang ada di dunia Biasanya mereka punya Rolls Royce Minimal Ada satu Rolls Royce Di rumahnya Ya Dan itulah mobil ini Mobil yang tidak hanya bisa dinilai Dengan Rasional Tapi Emosionalnya yang sangat Besar di mobil ini Dan Ya memang Ketika Anda membayar mobil ini Rasanya semuanya Sepadan dengan perasaan di dalam mobil ini Bahwa ya memang Anda Membeli sebuah mobil Terbaik Bener-bener Sesuai ekspektasi saya Rolls Royce itu seperti apa Dan di atas kertas Masih ada Rolls Royce yang lebih Nyaman lagi dari ini Yaitu Rolls Royce Phantom Moga-moga suatu saat saya punya Kesempatan buat mencoba Rolls Royce Phantom Tapi ini pun sudah Luar biasa Amazing Ah Akhirnya Kesampaian juga Nyetir Rolls Royce Ngerasain Rolls Royce Nge-review Rolls Royce Dan Luar biasa emang rasanya Terima kasih banyak Mas Gilang Udah Mau minjemin Mobil ini Jangan lupa Anda Klik like Bila menjukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra RG Jika Anda belum follow Instagram saya Fitra.eri Dan Instagramnya Mas Gilang Juragan99 Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye